Hai teman raters, welcome back dan selamat datang untuk teman raters yang baru di channel ini Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik Supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita Seberapa pentingkah seorang penulis itu melek terhadap ejaan bahasa Indonesia atau EBI? Menurutku cukup penting Ini dia 10 kesalahan ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang sering dilakukan oleh penulis pemula di naskahnya Satu, penulisan di Teman raters di ini ada dua loh fungsinya Satu dia sebagai kata depan, satu lagi dia sebagai imbuhan untuk kalimat pasif Ketika dia berfungsi sebagai kata depan, dia harus dipisahkan penulisannya dengan kata yang ada di belakangnya Tapi jika dia berfungsi sebagai imbuhan, namanya juga imbuhan, maka dia harus nempel sama kata yang ada di belakangnya Bagaimana membedakan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan? Tentu saja kata yang ada di belakangnya, ya kan? Di sebagai kata depan biasanya itu digunakan untuk menunjukkan tempat kan? Di sini, di sana, di akhir, di depan, di belakang, di Jakarta, di Paris, dan lain sebagainya Nah, kalau udah nama kata-kata benda kayak gitu, ya kan? Atau nama-nama tempat gitu, atau benda lah kita bilang ya, kata benda Dia itu udah pasti harus dipisah penulisannya Karena dia berfungsi sebagai kata depan Tapi, kalau setelahnya adalah kata kerja, ya kan? Misalnya, sapu, makan, kejar, tulis, baca Udah jelas lah, itu ditempel, di-nya Karena dia sebagai imbuhan dalam kalimat pasif, ya kan? Dibaca, disapu, gitu Jadi, jangan sembarangan nulis di, ya teman ratus Dua Pikir Banyak teman ratus yang menuliskan pikir pakai huruf F Itu tidak sesuai dengan Puebi Yang benar adalah pakai P Pikir Tiga Napas Napas Yang benar adalah napas Tidak pakai F, ya teman ratus Kebalikannya Kalau hafal, bukan pakai P Hapal, tapi pakai F Haval Remember Empat Penulisan partikel pun Nah, ini juga sama kayak di Ada yang penulisannya dipisah Ada juga yang penulisannya digabung Nah, yang penulisannya digabung itu Setidaknya ada 12 kata, ya teman ratus Nah, aku tuliskan di sini, ya Ada pun Walaupun Kalaupun Ataupun Bagaimanapun Nah, selain kata-kata yang ada di sini Penulisannya itu harus dipisah Itu aja sederhananya Karena kalau mau dikulik Ada panjang lagi, ya teman ratus, ya Lima Aktivitas Ada beberapa teman ratus Terutama penulis permula Itu menggunakan huruf F Padahal harusnya adalah V Ingat Enam Penulisan tanda baca Ini yang paling dasar sekali teman ratus, ya Tapi ada juga kesalahan yang aku temui Di tulisan Tulisan teman ratus Jadi Nulis koma Nulis titik Nulis tanda seru Itu dikasih sepasi Sama kata yang sebelumnya Ya Allah Jangan teman ratus Jangan Misalnya kita mengakhiri sebuah kalimat nih Terakhir itu katanya Ini Misalnya kan Ini Jangan kasih sepasi Baru titik Langsung aja Dar titik Langsung aja Dar Komadar Langsung aja Tanda seru atau tanda tanya Kayak gitu ya teman ratus Tujuh Yang benar adalah Cengkeram Bukan cengkeram E nya ditambahi E nya Delapan Ini dia lebih sering Semuanya orang masih seperti ini ya teman ratus Sama dengan nomor satu tadi D Mengubah Bukan Merubah Emangnya rubah Gak ada soalnya imbuhan mer Yang ada me Jadi ingat Mengubah Sembilan Terlanjur Bukan Terlanjur Terlanjur Ku berjanji Sepuluh Empaskan Bukan Hempas Oke teman ratus Minimal Untuk sepuluh kata yang kita bahas di video ini Tidak lagi dilakukan kesalahan oleh teman ratus semua Sehingga Naskah teman ratus itu bisa disayang editor Dan bisa dilanjutkan baca Untuk bisa Menilai Apakah karya teman ratus bisa diterbitkan Atau tidak Selamat berjuang Jangan lupa Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya kita bisa ketemu lagi Di video selanjutnya See you everybody